Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang berbagai jenis sistem alarm kebakaran entah kelebihan dan kekurangannya Jika ada masukan atau koreksi pada video ini mohon berikan pendapat anda, pertanyaan anda pada kolom komentar Dan jika persitas ini bermanfaat, mari kita berbagi kebaikan Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan konten terbaru Terima kasih Sistem alarm kebakaran dirancang untuk memperingatkan kita tentang keadaan darurat Sehingga kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi diri kita sendiri, staff, dan masyarakat umum Alarm kebakaran dapat ditemukan di kantor, pabrik, dan gedung-gedung publik Alarm adalah bagian dari rutinitas sehari-hari kita dan mungkin dapat menyelamatkan hidup kita Apapun metode pendetiksiannya, jika alarm dipicu, pengeras suara akan beroperasi untuk memperingatkan orang-orang di gedung bahwa ada kemungkinan kebakaran dan untuk melakukan evakuasi Pertanyaannya, pada tahap mana detikter kita akan ambil? Mari kita bahas tentang fase terbentuknya api Pada gambar, dapat kita lihat bahwa tahap pertama pembentukan api adalah tahap insubien yaitu tahap pemanasan yang menyebabkan terbentuknya emisi gas yang tidak terlihat tetapi dapat diteksi seperti CO2 dan CO Tahap selanjutnya adalah smoldering yaitu tahap pembentukan asap Tahap ketiga adalah tahap ignition yaitu tahap di mana temperatur penyelaan tercapai dan menyala api hadir dan karenanya memancarkan radiasi terutama di wilayah UV atau IR Tahap terakhir adalah tahap heat release Pada tahap ini, panas dilepaskan sehingga suhu ruang mulai meningkat dengan cepat Empat tahapan ini adalah tahapan umum terbentuknya api Tidak semua material akan mengikuti tahap ini Dari keempat tahapan ini, selanjutnya tinggal di tahap mana kita akan mendeteksi keberadaan api Dasar hukum tentang instalasi alarm kebakaran otomatis dapat dilihat pada peraturan menteri berikut Linknya saya cantumkan pada deskripsi Secara umum, sistem alarm kebakaran terbagi menjadi input, proses, dan output Otak sistem alarm kebakaran adalah panel kontrol alarm kebakaran atau FACP Ini adalah pusat sumo detektor dan memberikan status indikasi kepada pengguna Hasil output dari FACP juga dapat bermacam-macam Misalnya seperti mematikan AC Mengaktifkan pressure fan Atau memerintahkan lift untuk bergerak turun Inti dari sistem alarm kebakaran ini adalah alat pendeteksi Mulai dari detektor asap yang rumit hingga unit sederhana seperti manual brake glass Terdapat banyak sekali jenis detektor kebakaran Tetapi kita dapat membaginya menjadi beberapa kelompok Seperti detektor nyala Detektor panas Detektor asap Dan manual call frame Dalam sistem alarm kebakaran konvensional Kabel fisik digunakan untuk menghubungkan beberapa call point dan detektor Sinyal kemudian dihubungkan kembali ke unit kontrol utama Call point dan detektor diatur ke dalam zona Untuk mempermudah menemukan lokasi alarm Ini sangat penting untuk tim pemadam kebakaran dan manajemen bangunan Setiap zona ditunjukkan di panel kontrol alarm kebakaran Baik dengan lampu indikator Tampilan teks Atau dalam beberapa kasus Keduanya Sangat masuk akal Jika kita bisa membagi bangunan menjadi lebih banyak zona Maka penentuan lokasi terjadinya alarm Semakin akurat Panel kontrol disambungkan ke minimum 2 sirkuit sounder Yang dapat berupa bell Sounder elektronik Atau perangkat yang dapat didengar lainnya Perangkat inilah yang membunyikan alarm saat dipikir Prinsip deteksi pada sistem addressable sama dengan sistem konvensional Kecuali setiap detektor diberikan satu alamat Biasanya melalui chip switch Dan kemudian panel kontrol dapat menentukan dengan tepat detektor atau call point mana yang telah memicu alarm Sirkuit deteksi dihubungkan seperti loop Dan bisa hingga 99 perangkat dapat dihubungkan pada setiap loop Biasanya loop dilengkapi dengan modul isolasi loop Sehingga loop dibagi untuk memastikan bahwa hubungan pendek atau kesalahan tunggal hanya akan menyebabkan hilangnya sebagian sekil fungsi dari sistem Membuat sistem yang lain berfungsi sebagaimana mestinya Pada dua sistem sebelumnya Sistem konvensional dan sistem addressable Detektor tidak dianggap cerdas Karena mereka hanya dapat memberikan sinyal keluaran yang mewakili nilai fenomena yang terdeteksi Terserah kepada unit kontrol untuk memutuskan apakah ada kebakaran, kesalahan, peralaran, atau lainnya Namun, dalam sistem berikutnya yang merupakan sistem intelligent fire alarm Sistem detektor memiliki komputernya sendiri Yang akan mengevaluasi lingkungan dan sekitarnya Dan berkomunikasi dengan panel kontrol Apakah ada kebakaran, gangguan, atau detektor perlu dibersihkan Pada dasarnya, sistem cerdas ini jauh lebih kompleks Dan menggabungkan jauh lebih banyak fasilitas daripada sistem konvensional atau addressable Tujuan utama mereka adalah untuk membantu mencegah terjadinya alarm palsu Intelligent fire alarm system tersedia dalam versi 2, 4, dan 8 loop Yang berarti bangunan besar dapat dipantau dari satu panel tunggal Jenis sistem alarm terakhir yang akan kita pertimbangkan adalah sistem alarm kebakaran nirkabel Atau wireless Ini adalah alternatif yang efektif untuk sistem alarm kebakaran kabel tradisional untuk semua aplikasi Mereka menggunakan komunikasi radio yang aman dan bebas lisensi Untuk menghubungkan sensor dan perangkat dengan pengendali Ini adalah konsep sederhana yang memberikan banyak manfaat unik Dan merupakan sistem deteksi kebakaran cerdas tanpa perlu pemasangan kabel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!